Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan Mr. A'an Pelajaran PAI kelas 3 Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah Semoga kalian sehat semua Dan doakan juga Mr. A'an tetap sehat Anak-anakmu sekalian Kelas 3 yang berbahagia Mr. Akan melanjutkan materi yang kemarin Masih ingat materi tentang apa? Ya, Mr. bercerita tentang Sifat kemandirian dan percaya diri Nabi Muhammad Tapi sebelum itu mari kita awali dengan melapakan Pas malam bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Kali ini Mr. akan menyampaikan tentang sifat percaya diri Ada yang tahu percaya diri itu apa? Pede Ya betul Percaya diri itu adalah pede Tapi percaya diri pede itu apa? Percaya diri itu adalah yakin terhadap kemampuan yang kita miliki Wah berarti sombong Mr. Eh bukan Percaya diri itu bukan sombong Percaya diri itu adalah Yakin dengan kelebihan yang sudah Allah berikan kepada kita Sehingga kita bisa memaksimalkannya dengan baik Karena dengan percaya diri itu Apa yang kita usahakan Apa yang kita cita-citakan Insya Allah menjadi berhasil Lawannya percaya diri apa kira-kira? Lawannya percaya diri adalah Minder Minder itu artinya Tidak pede Tidak percaya diri Orang minder itu bagus tidak? Tidak Karena kalau orang minder itu Kemungkinan untuk menjadi maju Sangat sulit Oleh karena itu anak-anak BMD Harus punya yang namanya sifat Percaya diri Bagaimana caranya agar kita Bisa percaya diri Maka caranya Kita berusaha belajar untuk satu Berani Berani melakukan kebaikan Berani melakukan kebenaran Berani untuk hal-hal yang positif Contohnya Kalau kalian bingung Saat pelajaran Maka harus berani bertanya Kalau ada hal yang belum jelas Angkat tangannya Beranikan bertanya Berani dari hal kecil Mulai berani bertanya Berani yang lain bagaimana? Berani menyampaikan kalau ada Kesalahan Misalnya Misraan Makan sambil jalan Ya Berani dalam Mengingatkan orang lain Tapi Caranya tentu dengan yang baik Awalnya dengan kata maaf Maaf Ayo sholat Itu berani Berani mengajak untuk melakukan Kebaikan Kemudian Yang kedua Biar kita Percaya diri adalah dengan Yakin Yakin dengan apa yang kita lakukan Tapi yakin itu gak asal Asal maju Tapi yakin Karena kita tahu Kita mampu Dan bisa melakukannya Yakin Bukan sembarang Yakin Sifat yang kedua Yaitu adalah Sifat Mandiri Apa itu mandiri? Mandiri adalah Kemampuan Untuk melakukan Sendiri Sesuai kemampuan kita Misalnya Kalian di rumah Apa yang bisa kalian lakukan Tanpa harus minta bantuan kepada Pembantu Tidak minta bantuan kepada Orang tua Contohnya Merapikan Tempat tidur Kemudian Mengambil makanan Sendiri Nah Jangan sampai Sudah kelas 3 Tapi makan Masih diambilin Jangan sampai Sudah kelas 3 Tempat tidur Kok masih Dibetulin oleh orang tua Ayo Karena kalau Kita tidak mandiri Maka apa yang terjadi? Kita akan jadi Anak yang manja Manja itu apa? Manja itu apa-apa Minta orang lain Kalau kita itu Jadi anak manja Maka Maka otomatis Itu menyusahkan Orang lain Sedikit-sedikit bilang Bibi tolong Mama tolong Ibu tolong Kakak tolong Padahal Bisa dilakukan sendiri Minta tolongnya Sudah bagus Tapi Yang tidak bagus adalah Sedikit-sedikit Meminta tolong Pada orang lain Dalam hal kemandirian Anak-anak juga Harus sudah belajar Melakukan sesuatu Sendiri Yang tentunya Kita Mampu melakukannya Jangan sedikit-sedikit Meminta tolong Atau menyusahkan Orang lain Karena dengan Percaya diri Dan mandiri Anak-anak Akan menjadi Anak yang Hebat Dan Sukses Nah Demikian anak-anak Pelajaran tentang Nabi Muhammad Idolaku Dan meneladani Sifat Percaya diri Dan Mandiri Demikian dari Misraan Kita akhiri Dengan membaca Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Terima kasih.